Polda Sumbar menegaskan selama operasi patuh singgal lang yang digelar selama 14 hari dari tanggal 13 sampai 26 Juni 2022 mendatang, petugas kepolisian diminta untuk tidak mencari-cari kesalahan pengendara. Ia menyebutkan penegakan hukum bisa dilakukan kalau memang secara kasat mata melanggar seperti tidak menggunakan helm, menggunakan knalpat racing, melawan arus dan pelanggaran kasat mata lainnya. Di samping itu, untuk tidak membiarkan sekecil apapun pelanggaran oleh para pengendara, namun tidak semua pelanggaran harus ditilang. Jika memang pelanggarannya tidak berat, cukup diberikan teguran. Hal ini supaya masyarakat bisa memahami jika pihaknya tidak membiarkan sekecil apapun pelanggaran yang terjadi di jalan. Oleh karena itu, polisi tetap memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya tertib berlalu lintas untuk menekan terjadinya angka kecelakaan. Sekarang secara pengetahuan saya sampaikan, tidak ada mencari-cari kesalahan masyarakat. Kita melakukan penindakan yang kasat mata. Yang memang secara kasat mata bahwa dia melanggar, itu baru kita lakukan penegakan hukum ataupun melakukan peneguran. Jadi, memang saya menegaskan kepada pelanggaran yang dilapangan untuk tidak membiarkan sekecil apapun pelanggaran yang terjadi. Tapi, bentuk daripada penindakannya itu ada dua macam. Boleh melakukan tilang ataupun teluran. Tidak semua-semua harus ditilang. Jadi, tergantung daripada diskresi petugasnya. Kalau memang itu bukan pelanggaran yang berat, cukup hanya ditukur saja, alangkah baiknya ditukur. Hal ini supaya masyarakat memahami bahwa kita tidak membiarkan. Karena takutnya kalau dibiarkan oleh polisi, nanti dianggap menjadi suatu pemenaran. Selama operasi patuh Singgalang digelar sejak tanggal 13 Juni lalu, lebih kurang 176 tilang elektronik. Sebagian besar pelanggaran yakni pengendaraan roda dua yang lebih dari dua orang. Tidak menggunakan safety belt dan lainnya.